BC Palembang Radio Halo selamat pagi Selamat pagi Ya ketemu lagi ya sama kita Yes Kalau sekarang emang formasinya cuma kita bertiga Jadi pasti selalu ada Caca Iya selalu ada aku Tapi kita tunggu aja nanti Kita nanti tunggu aja ada Devara ya Bentar lagi bakalan comeback Yoi benar Yang bakalan giliran tiap minggu bakal ada Devara terus Iya tukeran sama aku Tapi ngomong-ngomong Caca ini tadi aku agak-agak bingung sih Sebenernya lagu ini tadi ngomongin soal apa sih Soalnya bahasa Korea ya Pak Jarak banget nonton drama Jadi ya benar judulnya itu Tonda Artinya tuh crying again Tonda Jadi ini soundtrack dari drama The Hairs Kayaknya angkatan-angkatan aku nih tahun berapa ya ini ya Dramanya ya aku SMA kali ya Oh udah lama sebenernya Udah lama udah lama lagunya Eh lagunya dramanya Jadi drama ini kayak nyeritain tentang ahli waris kayak gitu loh Ada dua kakak beradik Nah ini lagunya lebih menceritakan soal kakaknya nih Kayak menyesal gitu loh Kenapa sih gak mencintai ceweknya lebih lagi Karena dia tuh gak bisa sama cewek ini Karena ceweknya bukan dari kalangan konglomerat gitu loh Jadi dia tonda I'm crying again I'm crying again gitu Setiap melihatmu Oh pernah nyesel gitu ya Yes bener Jadi ini tontonan yang direkomendisikan atau gak nih? Direkomendasiin dong Karena dibalut sama sekolah-sekolah Soalnya adanya kan masih SMA juga Oh terus bisa ditonton dimana? Di ini kali V.I.U Dulu aku nontonnya di V.I.U Di V.I.U Oke jadi temen-temen bisa nanti Aku juga coba deh ya Buat-buat nonton-nonton drama Korea Seru-seru Oke Kalau gitu enough about that Sekarang kita beralih ke berita duka Dari Cianjur ya Temen-temen yang kita tahu Baru-baru ini terjadi gempa Di Cianjur yang menewaskan lebih dari 200 orang Dan ada lebih juga dari 2000 orang terluka Dan masih ada 40 orang yang hilang Oh masih ada yang hilang ya? Iya Banyak juga nih kayaknya dari kantor kita Yang dari Cianjur ada beberapa ya? Iya ada beberapa Dan semoga cepat ditemukan yang hilang Semoga keluarga yang ditinggalkan juga bisa ikhlas Kemudian juga melanjutkan hidup lebih baik lagi Perbaikan tuh akan terus berlanjut ya? Iya dan semoga juga kerusakan-kerusakan yang terjadi Itu juga segera pulih Tapi dengar-dengar sampai hari ini masih geter loh Bang Oh iya ya Udah 162 kali katanya Sampai sekarang tuh masih ada gempa-gempa kecil ya Katanya begitu Dan terima kasih juga ya kepada Kemarin ada Mbak Mita Sama tatan keliling ya Sama tatannya keliling buat Bantuan ya Dana, galang dana Buat galang dana Bantuan sosial untuk gempa ini Di Bia Cukai Peduli Ya sekali lagi kami turut berduka cita dan semoga Cepat pulih Cepat pulih Seperti itu Tapi ngomong-ngomong soal gempa Cak Ini tuh salah satu penyebabnya Kenapa kerusakannya ini masif sekali gitu ya Jadi kalau dari berita-berita yang aku baca Itu salah satu penyebab kenapa gempa di Cianjur ini Sebenernya gak cuma di Cianjur ya Terkhususnya di Indonesia Itu tuh cukup masif gitu Dampaknya Kerusakannya 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 itu karena struktur bangunannya Ya sebenernya Jadi struktur bangunan kita tuh Masih belum tahan gempa Terhadap gempa ya Enggak kayak di Jepang ya Bang ya Seharusnya itu jadi pelajaran ya Untuk kedepannya dalam pembangunan Bangunan rumah Apalagi di daerah yang rawan bencana gempa ya Iya Karena kan kita di Indonesia kan banyak gunung berapi kan Iya Jadi kebanyakan daerahnya itu pasti rawan gitu Jadi mungkin nanti ya Abis ini kita mulai lihat-lihat lagi ya Kira-kira kalau mau bangun rumah atau beli rumah gitu Yang tahan gempa tuh yang gimana ya Tapi pasti mahal sih kayaknya Bang ya Iya sih gitu Cuman Pasti worth the money lah Iya bener-bener Abang udah pernah kena gempa? Aku udah pernah waktu itu Merapi ya tahun berapa ya Masih SD sih kalau gak salah Oh gunung punya ya Gunung punya gempa dari gunung ya Apa sih vulkanik ya? Iya vulkanik Vulkanik Gempa dari gunung waktu itu Tapi Enggak yang segede Yang daerah terdampak Karena kan aku di Jawa Tengah ya Kalau Merapi itu kan di Jogja gitu Cuman masih ada Ini ya Masih ada Efek-efeknya Sama kayak Di Cianjur kan Jakarta juga kena efek kan Iya bener-bener Kayak gitu Dan itu masih Wah aku itu inget banget Mau berangkat sekolah Lagi mandi Oh pagi? Iya lagi mandi Terus Karena gempa panik udah keluar Tapi masih kecil sih Gak pake baju dong Oh my god Itu yang pertama Terus yang kedua itu Waktu itu kelelut Gunung-kelelut Oh gunung-kelelut Tapi sebenernya gak gitu berasa Cuman Waktu itu Sampai ke rumah Sampai ke daerah Di kabupaten Waktu itu di Sukoharjo Itu Debu semua Eh bukan debu siapa Abu vulkanik Abu vulkanik Jadi Iya Waktu bangun tidur Itu Gebuka tuh kayak salju gitu Tapi debu Iya tapi itu Iya tapi itu debu gitu Jadi abu-abu semuanya Sampai sekolah-sekolah tuh Semuanya ditutup Iya dong Pembersihan dulu Iya Kalau Caca gimana Cak? Karena Sumatera ya Saya Aku pernah di Pekanbaru Aku pernah di Medan Dan daerah-daerah itu Daerah-daerah yang lumayan sering kena gempa Bener gak Carl? Bener Jadi aku pernah Ngerasa gempa Aceh Aku di Pekanbaru waktu gempa Aceh bang Tapi kerasa Sampai Pekanbaru Bayangin Dari dulu paling kenceng ya? Lumayan kenceng 2004 Itu umur aku masih 5 tahun Aku masih inget banget Jadi waktu itu aku lagi nonton TV Siang-siang kan Kejadiannya Lagi nonton TV Sama ada temen aku Terus gempa dong Nah ini masih kecil nih Gak ngerti apa-apa Untungnya Gak yang ngerikan Di Pekanbaru Cuman ayahku tuh Waktu itu Kejadiannya lagi sholat Setelah gempa Ayah aku keluar Jadi Ayahku selesai sholat Gempanya selesai kayak gitu lah Ayahku keluar Dari kamar Terus langsung keluar Kenapa gak keluar? Karena kita kan kalau gempa Harusnya keluar ya bang ya Atau mencari perlindungan lah Minimal Jadi Aku tuh kayak Hah? Oh harus keluar ya? Namanya masih kelas Eh Masih TK Umur 5 Tuh waktu gempa Aceh Wah itu sedih banget sih Liat beritanya juga Aduh sedih banget bang Iya sih Itu sampe jadi perhatian dunia Waktu itu Karena ternyata Emang sekenceng itu Aceh ke Pekanbaru itu jauh loh Dan Pekanbaru itu kerasa Getarannya Itu masih gempa Aceh Gempa Padang ada Itu Apa Apa sih namanya? Pager tuh ya Gini Gini Itu juga Salah satu gempa yang ngeri sih Itu masih di Pekanbaru juga aku Yang di Medan ada gempa Aku lupanya gempa apa Kayaknya Apa sih Gunung deket Medan tuh Gak ada ya? Apa? Si Nabung kali ya? Si Nabung kali ya Aku lupa Tapi Di Medan tuh juga Kita pernah ngerasain gempa Itu tuh Wah Itu rumah tuh Aduh Ngeri banget deh bang Pager tuh ya Suaranya udah Gak tau kayak apa Dan aduh Pusing banget Dan yang bisa aku pikirin Cuman Semuanya keluar gitu Aku kan ada Kakek nenek kan Ada oma opa kan di rumahku Gimana caranya Oma opa aku keluar Keluar dulu Itu dulu yang aku bopeng Dulu tuh Uyutku masih ada Uyutku tuh Ya gitu Itu dulu Gimana caranya nih Bisa keluar dia kan Keluarin si Uyut dulu Baru aku masuk lagi Ngambil HP Karena di otakku Aduh Ini kalo Bangunan jatuh semua Aku mau hubungin siapa Gimana kan Bingung kan Jadi akhirnya aku Aku masuk lagi Itu ditriahin Lompat aku Kenapa kak Masuk lagi kak Kayak gitu kan Ngambil HP Apa bentar Masuk lagi Keluar untungnya Gak apa-apa Ya untung sih Pokoknya HP terus gitu ya Cuman Klien kali kayaknya jangan deh Iya Klien kali gak boleh ya Jangan ditiru Yang diutamakan Keselamatan diri ya Bukan keselamatan Perangkat genggam Itu kan Untuk hubungin Keluarga Bang Maksudnya Iya sih Tapi itu cukup bahaya Kita bisa pake Handphone-handphone yang lain Nanti kalo misalkan Handphone kita terdampak Cuman kalo aku sebenernya Gak yang sampe ada kerusakan gitu Jadi kan karena daerah Yang gak secara langsung gitu Di lokasinya kan Jadi cuman daerah terdampak Apa ya Spillovernya lah Ya bener-bener Spillovernya gitu Aku juga gitu sih Jadi gak yang sampe Ada reruntuhan Seperti itu Retak gak Tapi Ah iya pasti ada Pasti ada Karena ya tadi Kebanyakan di daerah kita tuh kan Struktur bangunannya Belum memenuhi standar Tahan gempa Bener Nah ini aku mau kasih tips nih Apa tuh? Tips buat nyelamatin diri Saat gempa Gempa Jadi disini ya Saya kutip dari BPBD Sorry BPBD Pemerintah Kabupaten Bogor Atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Secara umum Itu untuk nyelamatin diri Dari gempa bumi itu tuh Adalah dengan metode drop Cover Sama hold on Dengan kata lain Saat terjadi gempa Itu anda harus menurunkan Posisi tubuh yang lebih rendah Kemudian mencari penutup kepala dan leher Dan tetap berada Dan berlindung di tempat tersebut Hingga gempa berhenti Lebih detailnya Itu langkah-langkahnya yang pertama adalah Jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut Sebelum gempa bumi menghantam kita Terus posisi ini dapat melindungi kita Dari jatuh dan tetap memungkinkan kita Untuk bergerak gitu Jika diperlukan Kemudian yang kedua Cari penutup kepala dan leher Dan seluruh tubuh kita Kalau memungkinkan Ya misalnya di bawah meja Dan mejanya ini harus dipastikan kokoh Oh iya benar-benar Bukan meja Kayak gini nih Gak terlalu ya Terus juga Kalau misalkan nanti gak ada tempat berlindung di dekat kita Itu Bergerak aja ke dinding bagian dalam Atau samping furniture Posisi rendah Yang tidak akan menimpa kita Kemudian tutupi kepala dan leher kita Dengan lengan dan tangan Dan terakhir Tetap berlindung di tempat Sampai guncangan berhenti Kemudian bersiap juga untuk bergerak Dari tempat berlindung Apabila guncangan ini Membuat Geser Atau rusak gitu Jadi ini Istilahnya kita punya tameng Tapi kita juga tetap harus Punya ruang untuk tetap gerak Kalau kalau-kalau di sekitar kita Ternyata ada runtuhan dan lain sebagainya Sebenarnya bisa dilihat ya Kita pernah bikin video nih Video penanggulangan bencana gempa ya Ada di Youtube kita di BC Palembang Pokoknya nanti secara visualnya Kita udah pernah bikin video ya Soal menyelamatkan diri Saat Bencana gempa Terjadi Itu persembahan khusus dari angkatannya Caca Ya benar Tapi itu yang paling Usahin satu kantor loh bang Yang paling ikonik tuh Kalau gak salah Di video itu tuh Sangga apa sih? Sangga Apa sih yang jadi korban? Rere, Sangga Satu lagi siapa ya? Aku lupa Ya mereka lah yang Kami sampai dandani Gimana caranya terlihat Seperti beneran Kena kerentuhan Oh iya Jadi nanti dicek lagi lah Aku juga udah agak lupa Oke dan teman-teman juga Jangan lupa dicek ya Iya Kalau gitu Selanjutnya kita Ada lagu Untuk membangkitkan Semangat Semangat Indonesia Indonesia lagi Ini dia Indonesia Jaya Hati-hati Ada calok Caca Lombardo Wah selain Lagunya ini Membangkitkan Semangat nasionalisme kita Ternyata juga enak banget ya Kalau didengar Jelas Enak idol bang ya nyanyi Apalagi anak-anak idol Sangat berbakat ya mereka Oke kalau gitu Kita beralih ke berita terhangat selanjutnya Apa itu Pak? Yaitu ada Piala Dunia nih Wedeh Ya kan? Jadi kita bakalan spill 7 fakta menarik Dan unik Piala Dunia 2022 Yang kita lansir dari Okezone.com Untuk yang pertama Apa Nica? Yang ketujuh dulu deh bang Yang ketujuh nih Sebenarnya ini agak unik ya Soalnya Menjadi pertandingan Di musim dingin Soalnya Kalau misalnya Dilihat dari suhu Qatar nih ya Pada Desember nanti Mencapai 20 derajat bang Bayangin Aduh gimana tuh main Bola keringetan Sambil dingin-dingin Tapi 20 derajat Agak aneh sih kalau gitu Biasanya kayak Kita olahraga Tapi di ruangan yang ber AC Iya Keringetnya kayak gak keluar Aneh aja rasanya Terus yang ke enam nih Di fakta ke enam ini Ini diperkirakan Piala Dunia Kali ini Ini merupakan Piala Dunia Dengan biaya termahal Untuk pembukaannya aja Itu tuh Piala Dunia Qatar ini Menghabiskan biaya Sekitar 200 juta dolar Amerika Atau Setara dengan 3,3 triliun rupiah Gitu Dan ini ya tentu aja Untuk memenuhin Semua kebutuhan Peserta pertandingan Mulai dari penginapan Infrastruktur Dan lain sebagainya Tapi ntar dulu bang Aku dapet informasi baru nih Katanya menurut Informasi terbaru ini Yang diwartakan The Washington Post Biaya Piala Dunia 2022 ini Sudah mencapai Hampir 300 miliar US dolar Jadi itu setara sama 4,7 kwadriliun bang Itu angkanya Nolnya udah berapa? Nolnya udah berapa banyak Gak ngerti deh Itu kursi yang 15 ribu ya 15 ribu per dolar ya Gimana? Fantastis gak tuh? Luar biasa Bagi dikit ke aku Kayak Ini pasti jadi Ini ya Jadi Mewah banget Oh pasti Pembukaannya kemarin Lihat gimana mewahnya Oke Oke Selanjutnya Di fakta kelima Oh iya Piala dunia Piala dunia kali ini Qatar Selanjutnya Selanjutnya Oh iya Next ada Ternyata stadionnya punya AC Bang Padahal dingin ya Udah musim dingin Dikasih AC gitu ya Aku juga gak ngerti nih Gimana sistemnya Jadi katanya tuh Sebagai Tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar tuh mau memberikan Pengalaman terbaik nih Ke pemain Tim dan pengunjung Jadi dibikin lah venue Yang memasang AC Di seluruh Bagian dari stadionnya Wajar sih ya Tadi penguaran nih Berapa 4,7 kuadriliun Saking banyaknya Makanya Luar biasa ya Iya Dan fakta selanjutnya Ini jarak antar stadionnya tuh Deket-deket ternyata Karena sebagai negara kecil Di Timur Tengah Qatar Ngebuat stadion Piala Dunia ini Ya tentu saja Deket-deketan gitu ya Dan ini juga Bakalan memudahkan penonton Untuk ngeliat Jagoannya berlaga Iya kan Oh fakta menarik lainnya ya bang Ternyata Qatar tuh Lebih kecil loh dari Sumsel Oh iya Tadi sempat di cek ya Iya aku sempat cek Kalau gak salah Qatar tuh cuman 11.000 Kilometer Persegi Sumatera Selatan tuh 91.000 Kilometer Persegi Jauh gak bedanya 9 kali lipat Ya hampir Oke Dan Karena Keadaan itu Ya kan Karena kondisi geografisnya Kayak gitu Jadinya ini juga Memudahkan para pemain Sama penonton Ketika Pindah stadion Ya benar sih Jadi transportasinya Juga jadi lebih Efektif dan Efisien ya Benar Next Ada perkiraan jumlah penonton Jadi karena Qatar memiliki letak geografis yang sangat strategis Jadi memudahkan penonton dari berbagai negara nih untuk hadir menyaksikan Piala Dunia Makanya Qatar bisa memacahkan rekor jumlah penonton untuk ajang Piala Dunia Kayaknya rekor jumlah penonton terbanyak ya Oke Itu dia 7 fakta Sebentar dulu bang Ada lagi nih Apa tuh Jadi katanya bola yang dipakai untuk pertandingan Piala Dunia ini berasal dari Madiun Oh Wah Mana nih warga Madiun nih Dimana nih warga Bangga gak tuh Madiun Luar biasa ya ternyata Indonesia Ikut ambil-andil nih Tetap ikut serta disana Untuk memeriahkan Piala Dunia Qatar 2022 Benar sekali Ya kalau gitu Itu dia 7 fakta unik dan menarik Piala Dunia 2022 Semoga Piala Dunia kali ini akan berjalan dengan lancar Tanpa ada kendala Aman Kita juga sebagai warga yang cuma bisa lihat lewat timeline social media Atau dari TV gitu ya Semoga kita bisa ngontrol emosi Iya kan Kita supaya bisa menikmati euforianya Baik secara langsung ataupun gak langsung Jadi gak ricuh gitu Oke Lagu berikut ini Ini requestan dari NGL Jadi teman-teman jangan lupa untuk request lagu Atau juga pesan-pesan nih Untuk bisa kita sampein di Akhir Di akhir sesinya Iya Dari siapa Ca? Ini Ca lagunya Ca? Ya gak tau bang Kan anonim Maksudnya ini artisnya Oh royale Royale Susah ya Palaye royale Apa tuh? Lonely 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 Ini dia Lonely Lagunya deep banget ya Ca ya Semoga ini yang request Gak apa-apa ya baik-baik saja ya Kalau misalkan butuh temen kan Lonely kan Sepian ya Jadi kalau misalkan butuh temen Bisa dong main-main ke PLI disini Ya kan Kita bisa Kita open door terus ya Untuk orang-orang yang ingin bermain ke PLI Mencari temen Iya Dan semoga Tidak melakukan hal-hal yang Menyakiti diri sendiri dan lain-lain Gitu Kalau misalnya udah ngerasa mentok Di beberapa hal yang mungkin baru aja terjadi Terjadi Ataupun juga Masalah lu-masalah lu yang mungkin Belum selesai Jangan takut ya Untuk reach out Temen-temen di sekeliling kalian Cerita aja gak apa-apa Gitu Untuk temen-temen ya Jangan lupa tetap keep secret Kalau itu emang secret Iya Harus dong Itu pertama ya Harus kita jaga Kalau kita Apa namanya Dikasih kepercayaan Dikasih kepercayaan Benar Karena dikasih kepercayaan itu Satu hal yang Precious sih menurut aku Iya Gak semua kan Gak semua orang Mau kasih kepercayaan ke kita Jadi dijaga Dan juga Kita Harus Peduli sama diri sendiri Iya Peluk aja diri sendiri Iya You did well Oke Jangan lupa ya Temen-temen Untuk tetap Boleh tuh Isi-isi di healing Oh iya Apa Apa Request lagu Boleh Pesan-pesan Atau mau salam-salam Juga gak apa-apa Kita tunggu ya Biar seru Bikin seru-seruan aja gitu kan Kita kayak bisa Ngirim pesan Rahasia Lucu-lucu juga gak apa-apa Oh iya bener Karena pesan rahasia Jadi Ditunggu ya Iya ditunggu ya Oke Sekian dari kami Untuk penutup Ada Request nih Dari Gak tau siapa I'm a sad boy Katanya So gonna request A sad song Jadi dari Joji Die for you Iya Kami Calo Calo Cecah Lombardo Pamis undur diri See you Bye bye Bye